Hai hai ketemu lagi bersama Dewi Avares Cukup lama ya aku gak bikin video soal skin care Dan hari ini dengan background yang sedikit berbeda Aku mau bahas soal eksfoliasi Ya bunganya gak mau nempel Aku mau bahas soal eksfoliasi Kenapa sih penting banget buat kita melakukan eksfoliasi Nah kalau kamu merasa kulit kamu itu kusam Terus makeup itu kok kayaknya gak nempel Itu artinya kamu harus melakukan eksfoliasi Nah eksfoliasi pun jangan sering-sering Karena ada juga case-case dimana Orang melakukan over eksfoliasi justru malah menyebabkan acne jerawat Jadi disarankan kalau untuk eksfoliasi yang di rumah Itu cukup satu sampai dua kali dalam satu minggu Tergantung kebutuhan Tapi kalau aku secara pribadi sih Karena kita sekarang lagi work from home Gak terlalu kemana-mana Aku lebih menyarankan Satu kali seminggu aja gitu kan Especially terutama untuk para pemula Cukup satu minggu sekali dulu aja Supaya kamu juga bisa lihat nih perubahannya Bahwa oh iya ya dengan aku mengangkat si sel-sel kulit mati itu Dengan aku mengangkat sel kulit mati itu Ini sangat membantu dengan mengangkat komedo Si sel-sel kulit mati artinya kulit kamu menjadi lebih cerah Tidak kusam Dan juga ketika kamu pakai makeup itu lebih nempel Skincare pun jadi lebih meresap Karena kan misalnya nih ya Percuma kalau misalnya kamu Di serum Serum mahal gitu ya Tapi ternyata dia tidak bisa menyerap ke dalam lapisan kulit kamu Dia akan hanya berada di atas Terus kamu ngerasa bahwa Kenapa serum aku tidak bekerja Padahal sebenarnya bukan karena serum kamu tidak bekerja Tapi karena ada penumpukan sel-sel kulit mati Sehingga dia tidak bisa menembus lapisan kulit kamu Enak aja semua cewek itu cantik Tidak boleh gitu Sayangku yang cantik Sayangku Nah sebenarnya aku mau nunjukin yang gentle exfoliating scrub Cuman sayangnya aku lagi pesen dan belum sampai Aku adanya contoh untuk yang Javra Royal Revitalize Volcanic Micro Polish Mask Dan ini adalah 2 in 1 Ada iklan lewat Nah kalau yang gentle exfoliating scrub itu memang khusus scrub aja Jadi disarankan setelah kamu memakai si scrub ini Kamu langsung lapisi dengan pemakaian masker Biasanya yang terkenal itu setelah gentle exfoliating scrub itu Langsung pakai mud mask Itu pasti produk yang paling terkenal Hampir semua orang yang ketika aku tanyain Javra itu pasti taunya mud mask Nah sedangkan ini produknya 2 in 1 Jadi ini berfungsi sebagai exfoliating dan sebagai masker juga Jadi satu produk sangat mudah kamu masukkan ke dalam makeup pouch kamu Ketika kamu traveling tidak mengambil banyak tempat Dan juga yaudah produknya satu aja gitu Jadi gak bakalan kelupaan kalau kamu mau travel kamu bawa-bawa Setelah wajahnya kamu bersihkan Kalau produk yang ini kamu bisa pilih nih Kamu mau pakai ini sebagai masker Atau ya sebagai masker sekaligus exfoliating juga Cuma bedanya kalau kamu pakai yang ini Itu kamu justru maskeran dulu Kamu diemin dulu selama 15-20 menit Tidak disarankan lebih Untuk semua masker sih sebenarnya Ikuti petunjuknya aja Kalau dia bilang 15-20 menit Ya kamu ikutinnya di 15-20 menit Nah setelah wajah kamu dibersihkan Kamu pakai ini selama 15-20 menit Lalu nanti kamu bilasnya dengan air hangat-hangat kuku Air hangat kuku ini kenapa? Karena dia membuka pori-pori kulit kamu Jadi nanti kamu scrub pelan-pelan Ingat jangan pakai jari telunjuk Karena jari telunjuk ini tekanannya terlalu besar Jadi kamu pakainya jari tengah dan jari manis Ini penekanannya lebih gentle Karena kan kita sedang melakukan skincare gitu kan Skincare jadi harus lembut menyayangi kulit kita Nah setelah kamu exfoliasi Ini kan dengan gerakan seperti ini Kamu sedang mengexfoliasi Mengangkat sel kulit mati kamu Nanti kamu bilas semuanya dengan air hangat Nah setelah itu Biasanya kalau kamu tidak pakai apa-apa lagi setelahnya Langsung dibilas air biasa lagi Tapi kalau misalnya kamu langsung mau pakai masker Misalnya langsung pakai mud mask setelah exfoliasi Itu biasanya langsung aja pakai mud masknya Habis itu Terus nanti kamu bilas pakai air biasa Itu supaya apa? Supaya pori-porinya ketutup lagi Nah setelah kamu melakukan exfoliasi dan masker Artinya kulit kamu setelah itu Sudah siap untuk kamu tambahkan skincare kamu yang berikutnya Bisa jadi serum Bisa jadi moisturizer Dan waktu terbaik sebenarnya untuk exfoliasi adalah di malam hari Walaupun produknya sebenarnya disini tercatatnya Tercatat Tertulisnya ini bisa untuk day dan night use Itu by the way yang aku suka banget dari Javra Karena sebenarnya kalau untuk skincare Aku adalah penganut less is more Jadi lebih sedikit produk yang kamu gunakan Itu justru lebih bagus buat kulit kita Nah itu ya Moisturizernya juga by the way ya Buat day and night Jadi di Javra kamu nggak akan Pusing-pusing Oh yang mana nih yang day Yang mana nih yang night Aku harus bawa semuanya Nggak Makeup pouch kamu dengan Javra Akan sangat hemat Semuanya muat dalam makeup pouch kamu Kenapa baiknya exfoliasi dilakukan pada malam hari Supaya kulit kamu bisa meregenerasi dengan baik di malam hari Karena kan kalau malam hari kita tidur 6-8 jam Kulit kita beristirahat Jadi dia akan meregenerasi kulit dengan baik Supaya nanti juga Ketika kamu bangun keesokan harinya Akan lebih kelihatan nih hasilnya Terus apakah artinya tidak boleh untuk kita lakukan di pagi, siang, sore, hari Enggak, enggak begitu Kita tetap bisa Bisa-bisa aja Cuman Kalau kamu exfoliasinya di pagi hari nih misalnya Aku pernah Aku exfoliasi di pagi hari Terus aku berkegiatan Aku keluar Kulitnya jadi lebih rentan Lebih sensitif Jadi misalnya Lebih gampang menjadi jerawat Gitu loh Jadi makanya direkomendasikan Untuk dilakukan pada malam hari Nantinya setelah kamu rutin melakukan exfoliasi Kamu akan benar-benar melihat hasilnya Bahwa Oh komedoko hilang Oh beruntus-beruntus aku Menghilang Karena si beruntus ini bisa jadi adalah pori-pori yang bersumbat Gitu Jadi ketika kita bantu mengangkat sel kulit matinya Dia akan terbuka Dan jadinya Lebih mulus Dan kulit kamu akan lebih cerah Hasil dari sel kulit matinya yang sudah terangat Kalau kamu masih punya pertanyaan Mau tahu lebih lanjut soal exfoliasi Atau soal produk-produk Javra yang lain Bisa banget kamu tulis di kolom komentar Atau nanti aku tulisin Instagram aku disini Dan nomor telepon juga Supaya kita bisa berhubungan Oke Salam kenal Dan see you in the next video Bye bye